Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok lima dengan berangkotakan Alfianur Batia Elina Maylani-Soleha Elsa Triwahiuni dan Muhammad David Tamami akan mempresentasikan tentang Understanding by Design tahap ketiga Understanding by Design memiliki alat mundur atau disebut sebagai backward design yang merupakan model dari riset populus yaitu yang pertama menerapkan hasil yang diinginkan yang kedua menetapkan bukti-bukti atau indikator ketercapaian hasil tersebut yang ketiga merancang pengalaman belajar Pada pembahasan video kali ini akan membahas tentang merancang pembelajaran dengan pedoman where to Yang pertama, B. Where is it going and why Guru membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuannya berasal dan mengapa mereka mempelajari hal tersebut Sejalan dengan hal tersebut, siswa juga butuh mengetahui target yang harus dicapainya dan bagaimana proses penilaiannya sehingga siswa dapat memalukan kemajuan pemahamannya Selanjutnya, yaitu H. Hook and Cold Di sini guru menarik perhatian dan antusias siswa di awal pembelajaran sehingga siswa memiliki dorongan untuk belajar Dalam implementasiannya itu sendiri elemen H dilakukan pada kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti di dalam proses pembelajaran E. Equip Experience and Export Guru membekali dan juga melibatkan siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar secara mendalam baik berupa pengetahuan maupun keterampilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Tahapan selanjutnya adalah R atau Rating atau memikirkan dan revisi atau merevisi Di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk memikirkan kembali atau merevisi Jadi, memberikan banyak kesempatan untuk peserta didik memikirkan kembali tentang ide-ide besar kemudian menemukan apa saja yang telah dibajari dan merevisi apa saja yang telah mereka lakukan Selain itu, kita juga harus memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi mereka serta merevisi berdasarkan umpan balik tersebut Kemudian, E, Evaluate Di sini, guru berusaha mengajak siswa untuk menunjukkan, memperlihatkan, dan menyampaikan pemahamannya Kemudian, mengikut catakan, mengevaluasi pekerjaan siswa Dalam implementasiannya itu sendiri elemen dilakukan pada kegiatan inti di dalam proses pembelajaran T, Tauer Guru harus mampu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran untuk mengatasi perbedaan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda Kemudian, O, Organize atau terorganisasi Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif Jadi, bagaimana kita bisa mengatur urutan pembelajaran tersebut sesuai dengan urutan yang tepat Dengan ini, diharapkan peserta didik bisa memiliki pemahaman yang optimal dalam mengorganisasikan materi yang dibajari Pada tahap pendahuluan pembelajaran Guru mengajak siswa untuk membuat sebuah benda bergetar Guru menyiapkan alat dan bahan kemudian mengajak siswa untuk menggunakan alat dan bahan tersebut untuk membuat benda bergetar Kegiatan tersebut termasuk pada komponen H yaitu untuk menarik perhatian siswa dan antusias siswa dalam awal pembelajaran Selanjutnya, guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran serta guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar Kegiatan tersebut yaitu pada komponen B yang mana siswa harus memahami apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan Selanjutnya, yaitu guru melakukan demonstrasi tentang bandul matematis dengan memperagakan getaran yang terjadi pada bandul Setelah melakukan percobaan guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yaitu seperti apa yang dimaksud dengan satu getaran bagaimana menentukan periode pada satu getaran Kegiatan tersebut termasuk pada komponen H dan E X-Blo yaitu untuk menarik perhatian siswa dan antusiasi dari siswa serta untuk mendapatkan pengalaman belajar secara mendalam Selanjutnya, pada tahap kegiatan inti pembelajaran guru merangkum dan menyimpulkan jawaban siswa Setelah itu, guru menjelaskan konsep getaran serta parameter-parameter getaran Kegiatan tersebut termasuk pada komponen R dan E yaitu memikirkan kembali Kegiatan selanjutnya yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yaitu setiap kelompoknya terdiri dari 6 kelompok membentuk kelompok guna untuk melakukan eksperimen Kegiatan tersebut termasuk pada komponen O yaitu organize Setelah terbagi kelompok, selanjutnya guru menjelaskan alat yang digunakan serta prosedur dalam percobaan Kegiatan tersebut termasuk pada komponen E yaitu equip Guru melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran Selanjutnya, setelah melakukan percobaan dan berdiskusi dengan teman sekelompok untuk mengisi lembar kerja siswa atau LKS Kegiatan tersebut termasuk pada komponen E yaitu explore Selanjutnya, dari percobaan yang telah dilakukan guru dan siswa berdiskusi mengenai konsep getaran amplitude, periode, frekuensi serta pengaruh dari tali terhadap periode bandur matematis Kegiatan tersebut termasuk komponen R yaitu memperbaiki pembelajaran mereka bila ada yang belum dibahami agar tidak terjadi miskonsepsi Selanjutnya, dari diskusi tersebut guru kembali mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan yaitu bagaimana cara memperkecil atau memperbesar periode bandur jam sambil menunjukkan gambar Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengingat kembali kepada siswa bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandur matematis Kegiatan tersebut termasuk pada komponen H yaitu untuk menarik perhatian dan antusiasis dalam kegiatan pembelajaran Setelah itu, guru memberikan soal latihan untuk dikerjakan oleh siswa Kegiatan tersebut termasuk komponen E equip dan expelien Selanjutnya, setelah mengerjakan soal guru membahas soal latihan apabila ada siswa yang belum memahami cara penyelesaian soal guru memberikan penjelasan kembali Kegiatan tersebut termasuk pada komponen R dan E yang mana guru memberikan kesempatan pada siswa untuk memikirkan kembali meninjau dan memperbaiki pemahaman mereka Pada tahap penutup, yaitu guru membimbing siswa untuk menyampaikan pemahaman yang telah dibelajari pada pembelajaran hari ini Kegiatan tersebut termasuk komponen E yakni evaluate Kegiatan tersebut termasuk komponen E Kegiatan tersebut termasuk komponen E Kegiatan tersebut termasuk komponen E